Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Transaksi yang pertama itu transaksi mula-mula. Jadi pada saat sado pertama itu kita tidak ada. Kosong semuanya. Kemudian kalau transaksi yang pertama itu Hadi. Hadi Motor menerikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbengkelan dengan nama Hadi Motor. Sebagai investasi dalam perusahaannya Hadi menyetorkan uang ke bank untuk rekening perusahaannya sebesar 40 juta rupiah. Berarti pada perusahaan Hadi Motor itu kasnya bertambah sebesar 40 juta rupiah dan modalnya juga bertambah sebesar 40 juta rupiah. Jadi disini kita catat pada kolom kas sebesar 40 juta rupiah. Kalau perlengkapannya tidak ada, peralatannya juga tidak ada, hutannya juga tidak ada yang bertambah modal. Sudah, kemudian kita catat pada kolom kas sebesar 40 juta rupiah. Sudah, kemudian kita catat pada kolom kas sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kita catat pada kolom kas sebesar 40 juta rupiah. Saldo yang pertama ditambah saldo kedua, saldo pertama yang tidak ada, otomatis totalnya 40 juta rupiah. Yang perlengkapan saldo awan tambahannya juga transaksi yang pertama tidak ada, berarti saldo-nya juga tidak ada. Begitu juga dengan perlengkapan. Juga hutang usahanya. Yang pertama hanya saldo ditambah saldo yang pertama berarti 40 juta rupiah. Kalian perhatikan secara pasis PA, aktif PA, pada posisi aktif PA itu di kolom kas sebesar 40 juta, sama dengan di kolom kewajiban ditambah ikutkan 40 juta. Jadi otomatis seimbang. Transaksi yang kedua, coba kalian lihat di materi kalian yang kalian catat, yaitu ilustrasinya bahwa perusahaan Hadi Motor menerima bantuan kredit. Berarti bantuannya berupa hutang, berupa peralatan bengkel seharga 25 juta rupiah. Berarti dia tidak mempengaruhi kas, tidak mempengaruhi perlengkapan, tetapi mempengaruhi peralatan. Yang mana perusahaan Hadi Motor peralatannya bertambah sebesar 25 juta rupiah, dan juga hutangnya sebesar 25 juta rupiah. Modalnya tidak bertambah. Jadi seimbang, di posisi aktif PA bertambah pada kolom peralatan sebesar 25 juta, sedangkan di posisi kewajiban hutang usahanya bertambah 25 juta rupiah. Kemudian setelah transaksi yang kedua, kita saldokan kembali. Jadi setiap habis transaksi, kita saldokan kembali. Pada saat setelah transaksi yang kedua, kita saldokan yang dari saldo, kemudian transaksi keduanya tidak ada, berarti yang 40 ditambah 0, berarti tetap 40 juta. Yang perlengkapan tidak ada, kemudian peralatan karena awalnya saldo sebelum tanggal transaksi yang kedua, itu tidak ada, dengan adanya transaksi yang kedua, berarti peralatannya bertambah sebesar 25 juta. Di atas tidak ada, di bawah ada, berarti totannya 25 juta. Begitu juga dengan hutang usaha. Sebelum transaksi kedua, tidak ada, karena ini ada, berarti ditambah berarti totannya 25 juta. Yang ini, malahan yang transaksi yang kedua tidak ada, transaksi saldonya ada 4 juta, ditambahkan berarti totannya 40 juta rupiah. Sekarang kita masuk pada transaksi yang ketiga, transaksi yang ketiga berbunyi, hadimotor membeli tunai perlengkapan dengkel sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Berarti kalau dia membeli secara tunai, otomatis yang berkurang yaitu kasnya, uangnya, kasnya berkurang. Kemudian yang dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya yang bertambah. Berarti pada transaksi yang ketiga, kasnya berkurang, ibu buka kurungkan, kasnya berkurang sebesar 2 juta rupiah, tetapi pada kolom perlengkapan di transaksi ketiga bertambah sebesar 2 juta rupiah. Yang lainnya tidak ada. Setelah transaksi yang ketiga selesai, kita saldokan kembali, di mana saldo sebelum transaksi yang ketiga sebesar 40 juta rupiah. Kemudian dikurang, karena kita mengeluarkan atau membeli suatu barang yaitu berupa perlengkapan. Jadi 40 juta rupiahnya kita kurangkan 2 juta rupiah menjadi 38 juta rupiah. Kemudian saldo perlengkapan tidak ada sebelum transaksi yang ketiga bertambah 2 juta, kita tulis 2 juta rupiah. Kemudian di sini transaksi yang ketiga tidak ada, 25 kita turunkan langsung saja, karena di sini tidak ada penambahan maupun pengurangan. Di kolom hutang usaha juga tidak ada, kita turunkan. Di kolom modal juga tidak ada, kita turunkan. Kemudian kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu berbunyi hadimotor membeli tunai peralatan bengkel seharga 10 juta rupiah. Kemudian sebagai pembayaran diserahkan cek ataupun secara tunggu naik. Secara tunai artinya kalau seandainya hadimotor membeli peralatan, berarti peralatannya yang bertambah uang kas berkurang sebesar 10 juta rupiah. Berarti di sini uang kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Berkurang sengaja dibuka kurungan supaya untuk membedakan dia bertambah atau berkurang. Kemudian yang bertambah apa? Yaitu peralatan, karena membeli peralatan. Berarti perusahaannya bertambah peralatannya sebesar 10 juta rupiah. Yang lainnya tidak ada mempengaruhi. Setelah transaksi keempat, kita begitu lagi yaitu mensaldokan yang telah terjadi pada transaksi keempat. Transaksi keempat itu bisa diganti dengan tanggal. Pada saat transaksi keempat, kasnya berkurang 10 juta, artinya berarti saldo 38 juta, dikurang 10 juta. Sisa saldo berikutnya 28 juta. Kemudian di sini tidak ada pengurangan, kita tinggal turunkan. Kemudian di sini peralatannya awalnya saldo 25 juta. Setelah transaksi keempat, itu bertambah 10 juta, jadi totalnya 35 juta rupiah. Saldo ininya utang tidak ada, bertambahnya jadi diturunkan 25 juta. Modal juga tidak ada di transaksi tersebut, kita tambah jadi 40 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang kelima, itu untuk pekerjaan yang telah diselesaikan selama bulan tersebut, Hadi Motor menerima pembayaran sebesar 9 juta rupiah. Artinya bahwa Hadi menyelesaikan pekerjaan, itu ia mendapatkan uang sebesar 9 juta rupiah. Berarti kadnya bertambah sebesar 9 juta rupiah. Modalnya juga berarti bertambah sebesar 9 juta rupiah. Karena di sini di kolom paling atas hanya aktifas sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi atas nama pendapatan jasanya tidak ada, itu dimasukkan ke dalam kelompok modal. Setelah transaksi kelima, sama seperti transaksi sebelumnya juga kita santungkan. 28 juta ditambah 9 juta, 37 juta, 2 juta turunkan, 35 turunkan, 25 turunkan, 40 modalnya ada tambahan 9 juta, berarti jadi 49 juta rupiah. Kemudian kalian lihat transaksi yang ke-6, yaitu selama bulan tersebut, Hadi Motor membayar beban-beban berjumlah 4 juta rupiah. Totalnya 4 juta rupiah. Berarti Hadi Motor mengeluarkan uang sebesar 4 juta rupiah. Uang dalam akuntansi namanya kas. Berarti sebesar 4 juta rupiah uang kas Hadi Motor berkurang. Berkurang kita kasih kurung buka, supaya bisa membedakan antara bertambah dan berkurang. Karena di judul hanya ada aktifa, terdiri dari kas, perentapan peralatan, kemudian kewajiban ditambah ekuitas, kewajiban nama lainnya hutang usaha, ekuitas nama lainnya modal. Pada kolom modal terdiri dari, dimasukkan di dalamnya yaitu modal, beban, dan pendapatan. Karena ini termasuk beban, maka kolom yang dimasukkan pengurangannya sebesar 4 juta rupiah pada kolom modal. Dan akhirnya transaksi ke-6 sudah selesai. Perhatikan, karena mengeluarkan uang sebesar 4 juta rupiah, saldo awalnya 37 juta rupiah, kita kurangkan 4 juta menjadi 33 juta rupiah. Kemudian ini saldo-nya tidak berubah, ini tidak berubah, ini tidak berubah, yang berubah modal. 49 juta dikurang 4 juta sebesar 45 juta rupiah. Kemudian kalian lanjutkan dengan transaksi yang ke-7 yaitu, hadimotor menyerahkan cek sebesar 10 juta rupiah untuk membayar hutang. Jadi cek itu dalam artian kas, berarti kalau hadimotor menyerahkan cek berarti menyerahkan uang. Berarti uangnya berkurang sebesar 10 juta rupiah, uang hadimotor, uang perusahaannya berkurang 10 juta rupiah. Kemudian yang berkurang lagi hutangnya, hutang berkurang karena membayar 10 juta rupiah. Jadi yang lain tidak mempengaruhi transaksi tersebut. Setelah transaksi yang ke-7, seperti transaksi sebelumnya, kita tetap mensaldokan 33 juta karena diturang 10 juta menjadi 23 juta rupiah. Yang ini tidak mempengaruhi, tetap diturunkan saja. Yang ini juga tidak mempengaruhi, turunkan. Kemudian 25 juta ada mempengaruhi sebesar 10 juta berkurang berarti turunkan menjadi 15 juta rupiah. Yang ini tidak mempengaruhi, turunkan. Kita masuk transaksi ke-8, yaitu Hadi mengambil uang tunai dari kas hadimotor sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Jadi Hadi sebagai pemilik itu mengambil uang di kas perusahaannya sebesar 1 juta rupiah. Artinya dia mengambil kas pribadi. Kalau mengambil kas pribadi itu nama dalam akuntansinya itu pripe. Tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Jadi kalau mengambil kas pribadi sebesar 1 juta rupiah, berarti kas dalam perusahaan itu berkurang sebesar 1 juta rupiah. Dan modal berkurang sebesar 1 juta rupiah. Ingat, kalau berkurang berarti dibuka kurungkan sebesar 1 juta rupiah. Buka kurungnya jangan dilupakan. Karena itu menandakan bahwa kita melakukan pengurangan. Jadi kita satukan, 23 dikurang 1 juta rupiah, 22 juta rupiah, ini turunkan 2 juta rupiah, ini juga kita turunkan. Nah yang pada kolom satu modal, itu karena ada pengurangan pengambilan pribadi, 45 juta dikurang 1 juta, berarti tinggal 44 juta. Khusus nama akun pendapatan dan pripe itu kita masukkan ke dalam kelompok modal. Tapi kalau yang lainnya dia ada nama akun tersendiri untuk judul modalnya ya. Transaksi ke-8 yang kalian catat sudah selesai. Kita saldokan kembali yaitu 23 dikurang 1 juta, sisa 22 juta, ini turunkan karena tidak ada transaksi, ini juga turunkan tidak ada transaksi, ini turunkan tidak ada transaksi. Nah ini yang mempengaruhi, 45 ada transaksi berkurang sebesar 1 juta rupiah tinggal 44 juta rupiah. Kita masuk transaksi yang ke-9, yaitu pada akhir bulan ya, diadakan pemeriksaan dan perhitungan terhadap sisa perlengkapan bank account. Berarti sisa, berarti kalau sisa berarti salgur terakhirnya, yang disininya kita belum tahu. Yang disininya kita belum tahu. Jadi kita diberitahu bahwa sisa perlengkapan bank account itu sebesar 800 ribu rupiah. Jadi kita diketahui sisanya aja. Berarti beban yang dipakai untuk perlengkapan bank account itu kita tidak mengetahui. Jadi terbalik, pada transaksi pertama sampai 8, kita mengetahui langsung pada titik transaksinya. Tetapi pada saat sekarang kita terbalik. Kita mengetahui sisa, artinya saldo terakhirnya. Sebesar 800 ribu rupiah. Sedangkan saldo sebelum transaksi ke-9, itu posisinya sebesar 2 juta rupiah. Untuk mengetahui sisa 800 ribu, berarti berapa yang ada di sini? Berarti kita kurangkan 2 juta dikurang 800 ribu, yaitu sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Berarti berkurang sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Baru ketahuan sisanya 800 ribu rupiah. Kalau beban, itu mempengaruhi kolom pada kolom modal. Karena dia duduknya tidak ada. Dia termasuk ke dalam kelompok modal. Masukkan dulu. Sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Kita kurangkan. Ini tidak mempengaruhi. Kita totalkan. Ini sudah. Ini turunkan 35 juta rupiah. Ini turunkan 15 juta. Ini kita turunkan. 44 dikurang 1 juta 200 ribu otomatis. 42 800 ribu. Ini kalian totalkan berapa jumlahnya? 42 ditambah 15. Berarti 57 800 ribu rupiah. Nah, ini juga kalian totalkan. Otomatis totalkan sebesar 57 800 ribu rupiah. Kalau terjadi keselisihan, total diaktifkan sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas tidak seimbang. Berarti dalam meng-input transaksi setiap tanggal transaksi itu harus kalian cek satu per satu. Nah, sampai di sini contoh soal persamaan dasar akuntansi yang dibuat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!